Selamat datang di Reski Peradal Podcast. Di podcast kali ini, gue akan ceritain kegiatan apa aja yang berkaitan dengan microstock selama seminggu belakangan. Yes, ini adalah segmen baru. Jadi, pastikan kalian dengerin ataupun nonton sampai akhir, karena mungkin akan ada insight yang menarik ketika kalian ikuti sampai akhir. Kita mulai aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. saya berbagi insight menarik seputar dunia microstock. Karena di channel ini atau di podcast ini, kalian bisa dapetin itu. Jadi, pastikan untuk subscribe dan nyalain lonceng ya. Kalau buat yang dengerin dari podcast, jangan lupa klik untuk follow. Gue sendiri adalah Reski, merupakan founder dari microstock.id, dan saat ini juga udah memiliki pengalaman 5 tahun lamanya di dunia microstock. Gue juga udah memiliki portfolio lebih dari 20.000 foto di Shutterstock dan 2.000 footage di Shutterstock dikali ke 10-15 tempat. Nah, teman-teman, di channel ini, gue sedikit ingin membuat apa namanya, gue terspirasi oleh yang namanya Panji Pragiwaksono. Gue senengin OCH-nya dia sih. Seneng banget dengerin OCH-nya dia semutar dunia politik dan apa yang isu-isu terjadi gitu. Jadi, gue pikir, gue pengen bikin kayak gitu juga. buat video yang lebih nyantai. Reason-nya karena satu, kadang gue tuh bikin video tuh mood-moodan. Mood-moodan tuh dalam artian kadang ya mood, kadang enggak gitu kan. Apalagi yang bikin gue bete dan gue sedikit males sih sebenarnya adalah mengubah settingan vlog ini. Jadi, studio ini sering dipakai buat YouTube foto, dipakai buat Mary bikin konten, ataupun gue juga untuk YouTube. Jadi, kadang gue tuh agak males kalau harus nge-layout-layout lagi gitu kan. Tapi ya, ya itu kendala gue aja. Yang gue tahu itu harus diselesaikan secepatnya. Oke. Gue akan sharing mengenai dopamine microstock. Ini adalah topik yang sangat-sangat menarik buat kalian karena ketika kalian meletakkan dopamine di microstock itu di tempat yang salah, itu bisa jadi konsistensinya yang enggak jalan. Oke. Jadi, peletakan dopamine itu peletakan kesenangan kita dalam dunia microstock itu harus tepat ya. Karena kalau enggak tepat susah. Susah banget untuk bisa konsisten. Nah, sebelum itu karena kita karena gue ikut formatnya Panji, gue akan cerita-cerita apa sih yang akan yang terjadi di satu minggu ini gitu kan. Jadi, ini gue tepat hari awal-awal weekend ya. Eh, enggak dingin pertekaan weekday malahan. Tapi gue akan cerita di minggu lalu apa yang terjadi, apa yang gue lakukan. jadi minggu lalu itu awal Juli ya. Awal Juli atau pertengah Juli? Ya, awal Juli atau pertengah Juli itu gue sedang memproduksi foto dengan konsep live shopping. Jadi, gue sama tim gue, sama Mas Gunawan, sama temen, sama content manager gue, Lila, dan juga istri gue, kita bikin konsep live shopping. Kalian bisa lihat foto-fotis-fotisnya di layar kaca. Karena di podcast juga bisa ya, karena sekarang udah ada videonya. Jadi, gue udah bikin ini, footage-fotis, gue bikin terkait konsep live shopping. Kenapa bikin live shopping? Karena kemarin temen gue, gue ngelihat salesnya cukup gede, live shopping gitu kan. Sebenernya, awal muasalnya itu bukan dari salesnya temen gue. Gue kayak kepikiran kan, gue ke tempatnya, gue kan satu kantor gue tuh ada yang selain ada Microsoft.id dan Repraya Image ya, itu ada Z Kreatif, ada Z Production gitu kan. Nah, Z Kreatif dan Z Production ini, itu tuh punya usaha live streaming gitu. Nah, live streaming dengan biaya yang murah di Klaten, gue pikir kayak, ini, gue tanya sama sama asisten fotografer gue kan, dia kerja di dua tempat ya, di tempat gue iya, di tempat ya temen gue, si Nisa, yang punya Z Kreatif juga iya gitu kan. gue tanya sama dia, karena dia kan juga live, juga ikut live gitu kan, jadi host live lah ya. Gue tanya sama Mas Gun, Mas, ini polos atau ada brandnya? Yang ini ada brandnya Mas, yang ini polos. Wah, gue langsung bikin, weh, polos nih gitu kan. Terus gue bilang, kayaknya kita perlu untuk bikin ini deh, bikin apa namanya, konsep live shopping, karena menurut gue ini kayaknya salesnya gede gitu kan. ketika gue coba live shop, terus gue pikir langsung gue izin sama Nisa, boleh gak kita pakai propertinya untuk live shopping, nanti sebagai barternya lu bisa pakai konten gue untuk keperluan konten di Instagram lu gitu kan. Tapi gue bisa berat untuk menjual. Dia bilang, gak ada masalah. Orang kita, biasanya kerjanya juga kayak gitu. Maksudnya, gue tuh sering kadang ikut freelance-nya Nisa, gue bilang, gue dibayar minim, gak apa-apa deh gitu kan. Tapi yang penting gue, gue bisa dapetin stock photo gitu kan. Teman-teman juga harus tau, kalian tau footage pramanan yang bagus banget itu, yang lagi acara malasnya apa, nyepi ya, nyepi kalau gak salah gitu kan. Itu, gue tuh kerja sama si Nisa untuk Z-Production, gue bilang sama dia, gue gak perlu dibayar, tapi boleh gak footage ini gue jual di Microsoft? Dia bilang, boleh. Yaudah gue jual Microsoft dan itulah yang menghasilkan ratusan, bahkan mungkin kayaknya udah ribuan dolar dari situ, dari footage pramanan itu gitu kan. Jadi, kerjasamanya kadang kayak gitu. Nah, balik lagi ya bahwa, akhirnya kita set up studio live-nya, kita bikin sesi pemutatannya di situ, tentu model utamanya adalah Mary, tadinya mau gue juga ikut pengen jadi modelnya juga, cuman, ternyata udah capek, satu, dua adalah juga kondisinya terlalu panas gitu kan. Apa namanya? Jadi, studio foto-foto gue itu, kalau sore itu, karena kesentrong matahari, dia itu panas banget di dalam gitu kan. Dan AC itu sebenarnya gak kuat untuk ngadepin itu. Jadi, wah, ini gue udah foto, udah keringetan banget, dan gue kalau paksain untuk foto, yang ada lambut gue cak-cakan. Jadi, sehingga gue kayak, oke, gue urungkan niat, Mary aja deh, cukup kita recheck dulu, salah seharusnya bagus apa enggak gitu. Dan ketika gue bikin story itu, ternyata Mas Ilham, pemilih kamara studio, yang juga temen nyetok gue juga gitu kan, itu bilang ke gue bahwa, Mas, itu salah seharusnya bagus gitu kan. Saya sering, sering, sering dapat, sering dapat penjualan dari situ. Begitu gue cek, di mood boardnya, itu ada stoknya kamara studio, ada stoknya Mas Ilham, di situ yang best seller juga gitu kan. Kalian bisa lihat di layar kacarannya, gue kasih tujuk gitu kan. Nah, terus gue merasa, wah ini bagus nih. Jadi, buat temen-temen yang punya akses ke situ, bisa untuk bikin konsep live shopping, kalau kalian mau gitu. Jadi, gue hari, sehari minggu itu tuh, bener-bener produksi itu, terus gue juga, apa namanya, gue juga, bikin footage-nya tentunya gitu. Dan, nah, satu lagi yang paling penting adalah, gue bikin behind the scene-nya, gue bikin tips and trick-nya, dalam memotret setup studio itu seperti apa gitu. Untuk, kursus microstocker.id, jadi, end goal gue, cerita sedikit mengenai microstocker.id, end goal gue tuh, pengen semua ilmu yang gue punya, itu gue taruh di situ gitu loh. Agar supaya itu jadi legasi gue, ketika gue di dunia microstock, ya, itu adalah kontribusi gue ke dalam situ gitu. Nah, pada saat itu. Nanti, teman-teman, kalau pengen bikin, pengen akses untuk, live course-nya, itu kalian bisa akses di microstocker.id, kalian pakai kode pemula, ini dapat diskon 20% ya, teman-teman. Nah, 20% ini, cukup oke lah, buat kalian dapat potongan, hampir 100 ribu, atau buat yang pro, udah lebih dari 100 ribu. Nah, balik lagi, itu yang gue lakuin, di, minggu kemarin, dan di pertengahan, gue juga ketemu dengan, mas Odan. Nah, gue cerita sedikit nih, soal mas Ondam gitu. Mas Ondam ini adalah teman, satu angkatan gue, di Visipol UGM. Jadi, gue masuk Visipol UGM, gue jurusan komunikasi, ilmu komunikasi, itu di tahun 2013. Nah, di tahun yang sama, ternyata gue punya teman yang namanya mas Ondam, tapi dia jurusan sosiologi sih. dan, gue jujur, jarang gahul sama anak-anak Visipol. Ya, gue tahu orangnya, gue tahu orangnya, tapi gue jarang gahul gitu. Karena gue sering, goalnya sama lingkup universitas, ataupun antar universitas gitu. Jadi, ya, dikit aja lah teman gue di Visipol gitu kan. Ya, gue tahu orang-orangnya, tapi gue gak begitu banyak gitu intinya. Nah, gue ketemu mas Odan ini, dia sekarang lagi ambil S3. S3 di sosiologi UGM. Jadi, ambil program dokter. kagetnya, flashback sedikit, gue ketemu dia itu, gara-gara, kalau gak salah, rekomendasi dari dosen gue, gitu kan, yang sekarang ngajar di komunikasi, Mas Dodi namanya, itu, dia lagi ngambil program, doktoral tadi, itu dengan disertasi, judulnya adalah, mikrostock kontributor. Mikrostock gitu loh. Buat gue itu kaget ya, karena, mikrostocknya ini kan, gue kira adalah, pekerjaan sampingan yang, ya, baru aja populer aja di Indonesia. Ternyata, ada orang yang tertarik, untuk ngangkat ini, sebagai, untuk, topik disertasinya, untuk penyelesaian S3 di UGM. Buat teman-teman tau juga, bahwa S3 di UGM, itu bukanlah hal yang susah ya, bukanlah hal yang mudah maksudnya. Bukanlah hal yang mudah. Jadi, itu akan, gue akan sangat tertarik sekali, dengan hasilnya tentunya. Sehingga, kemarin gue ketemu, sebelumnya gue udah pernah ketemu juga, dia minta tolong, Mas boleh gak rekomendasiin, sekitar 12 sampai 15 orang, yang bisa jadi narasumber, untuk keperluan disertasi ini. Dan gue, sertain, gue kasih link semuanya, gue bukain jalan buat Mas Sodam, itu ke berbagai, keempat, keempat, kota, kontributor-kontributor, yaitu di Bandung, Jakarta, Jogja, Bali. Gitu kan. Jadi, kita sempat ngobrol-ngobrol, update-update seputar dunia mikrostock, apa sih, yang kita, harus bisa lakukan, dan kita kepikiran beberapa ideation, salah satunya adalah, ketemu offline gitu kan, dan, itu, apa ya namanya, eventnya kita coba godok dulu, setelah ini. Terus juga, sebenarnya, gue pengen bikin podcast sama Mas Odan, jadi, podcast itu akan ngomongin, seputar, mikrostock, dari kacamata akademis, ya. Jadi, banyak banget yang kita bisa, lihat dari situ, dari point of view, mikrostock, dari kacamata akademis, karena ini bener-bener, menurut gue adalah menarik, karena yang lainnya kan, biasanya membahas mikrostock itu, dari sisi yang, sisi yang, barat kata, ya, keuntungan cuan, dan teknis fotografi, ataupun teknis jualannya, tapi, belum ada yang membahas secara, sisi akademis. Jadi, gue kepikiran untuk bikin, dari sisi akademisnya itu, seperti apa gitu kan. Dan, pastiin aja, untuk subscribe, karena gue, pasti akan bikin konten sama Mas Odan, nantinya, ketika beli, dianya udah selesai, untuk mengambil data. Karena gue penasaran juga, dari senior-senior ini tuh, dia dapat data apa aja, yang sangat menarik. Nah, gitu tuh. Nah, balik lagi di awal, gue sempat bilang bahwa, itu, minggu-minggu gue ya, apa namanya, di awal gue dari produksi, terus di tengah-tengah gue ketemu Mas Odan, dan, sebenarnya teman-teman, gue mau curhat sedikit juga, so, gue tuh lagi, kemarin-kemarin tuh ada sedikit, ganjelan, bisa dibilang ganjelan, dalam, gue, menikmati hidup lah. Dan, terusnya juga, Microsoft Contributor juga, gitu kan. Jadi, gue ngerasa kayak, ganjelan ini harus diselesaikan, biar gue bisa full, fokus di Microsoft Contributor, gitu kan. Dan sekarang, insya Allah, ganjelannya udah selesai, sehingga, ini, gue pengen, bener-bener full, disini, karena gue ada beberapa project, yang harus gue lakuin, dan gue selesaiin. gitu. Projectnya sangat menarik-menarik banget, buat teman-teman para Microsoft Contributor, gue sendiri melakukan ini, yang memang karena, gue sih pengen banget, menaikkan level Contributor itu, ke level yang lebih tinggi, gitu loh. Karena, agar kita tuh bisa bersaing dengan Thailand, kita bisa bersaing dengan, Ukraina, yang jago-jago juga di Microsoft Contributor, dan juga yang lain-lain juga. Karena, Indonesia tuh masih, masih early starter untuk, jadi Microsoft Contributor, gitu. Nah, balik lagi, tadi gue udah bilangin, bahwa, kita ngomongin soal dopamine microstock, yang sering, orang salah kaprah, terhadap dopamine microstock, ya. Gue, gue akan balik, menjelaskan istilah, dopamine tuh apa, gitu kan. Karena, lagi tren nih, dibahas soal dopamine, gitu kan. Dopamine tuh, singkatnya, bahasa, yang gue, yang bahasa simpelnya adalah, kesenangan kita lah. hal atau zat, yang bikin kita untuk bahagia, kita bikin excited, kita bikin happy, kita bikin, apa namanya, kayak, into in banget, itu kayak, ya ini gue banget, gitu kan. Dopamine tuh kayak gitu. Misalnya, teman-teman habis, habis kerjian, itu dopamine. Habis melakuin hobi yang kalian suka, itu dopamine. Atau microstocknya habis laku, itu dopamine juga, gitu. Nah, dopamine itu, gue tau, tiap orang tuh beda-beda, meletakkannya tuh beda-beda, gitu kan. Nah, dalam konteks microstock ini, dopamine yang biasanya, pada, teman-teman yang pemula, itu dopamine tuh, biasanya diletakkan, di bagian cellsnya. Jadi, kalau belum cells, belum bahagia. Biasanya kayak gitu. Ya gue wajar, karena, kalian pasti awal-awalnya, pengen ikut dunia microstock ini, karena ada peluang jualnya di situ. Begitu itu bisa menghasilkan, teman-teman ngerasa kayak, wah ini dopamine gue di sini. Selain gue seneng dapet duit, gue juga, apa, selain gue seneng, juga gue dapet duit, gitu. Nah, gue ngerasa, dopamine tuh, banyak yang meletakkannya di situ, gitu. Yang, sebenarnya, saran gue, letak dopamine untuk para microstock kontributor, itu jangan di uangnya. jangan di uangnya. Kenapa jangan di uangnya? Karena, buat gue itu sesat sih, gitu. Karena kalau kalian, berusaha sekeras mungkin, sekeras mungkin, kita kan kalau berusaha sekeras kan, harapannya ada sesuatu hal yang, memuaskan buat kita, kita dapet feedback sesuatu, yang dimana kebanyakan orang mengusahakan, itu dapet uang, gitu kan. Itu gak salah. Cuman, ada yang lebih tepat, kalau menurut gue. Sehingga, saran gue, untuk teman-teman yang bermain di microstock, tolong letakkan dopamine itu, adalah di prosesnya. Kenapa di prosesnya? Bukan di hasilnya. Karena, ketika teman-teman meletakkan di prosesnya, itu benar-benar, ketika kalian mengerjakan sesuatu, itu gak akan kerasa capek, gak akan kerasa melelahkan, akan lebih ngerasa excited, dan sebagainya, gitu. Itu yang harus kalian letakkan. Kalau teman-teman meletakkannya itu di, di, apa, di uang, ya kalau kalian gak dapet uang, kalian gak dapet apapun yang kalian suka. Apa yang kalian bikin seneng, kalian bikin happy, kalian gak dapet dopamine kalian, gitu loh. Itu yang kebanyakan, dari para microstock contributor, itu salah lakuin. Jadi, saran gue, buat teman-teman yang masih pemula, yang masih struggling nih, belum, untuk menghasilkan cuan, dan sebagainya, letakkan dopamine kalian, itu berada di prosesnya. Gue kasih contoh, gue kasih contoh, biar teman-teman makin paham. Ketika gue awal-awal banget nyetok, memang, harapan gue adalah mendapatkan uang, dari situ. Tapi gue lebih suka, sebenarnya adalah di proses fotografinya. Ketika gue ngerasa gue fotografi, gue lakukan, gue foto-foto ya, gue ngerasa happy. Paling kalau dapet foto banyak, dan fotonya bagus-bagus. Gue happy dengan prosesnya tersebut. Ingat teman-teman, ketika gue bikin podcast sama Soib gue, yang merupakan orang yang menjerat, gue duduk di Microsoft, si Faiz, gue kan jalan ke Bali ya. Kita bermodalkan, gue pinjam kamera orang, dan gue pegang HP, karena gue punya HP pada saat itu. Gue rela untuk jalan-jalan jauh ke Bali, gitu, untuk ini, karena jujur tuh, dopaminnya, jatuhnya, itu adalah di proses foto gue. Proses pengambilan fotonya. Excited-nya itu, di situ. Jadi ketika gue berusaha, kayak tadi gue udah cerita bahwa gue lagi foto dengan konsep lab shopping, gue tuh happy. Gue enjoy happy, dopaminnya tuh kayak keluar semua. Kayaknya gue berkarya di situ, men. Gue berkarya di situ, gue dapetin apa yang gue happy. Apa yang gue seneng, gitu loh. Hasilnya itu bikin gue lebih seneng lagi. Apakah setelah itu Mas Reski memikirkan uangnya? Jujur, teman-teman, ketika kalian happy dengan hasil yang kalian dapatkan dari dunia, apa, dari karya kalian, itu tuh udah bikin gue seneng. Dan kadang gue lupa, ini laku nggak laku? Urusan belakang. Ya? Ini laku nggak laku? Lususan belakang, sehingga gue akan lebih fokus untuk gimana cara menghasilkan karya yang bagus. Ingat, gue sering beruruan kali bilang, bahkan teman-teman gue yang juga kreator, konten kreator microstock, seperti Mas Bima, Mas Fajrul, terus Daily Street Project, terus banyak banget itu berfokus semuanya di kualitas. Om Leo bahkan bilang juga, yang udah senior dari tahun 2009, udah bilang, kualitas is number one, gitu. Nah, kualitas itu dihasilkan dari kita enjoy ketika kita lagi foto. Fokusnya di situ. Jadi, letakkan dopamine kalian, happy-nya kalian itu adalah ketika melihat karya kalian. Ya? Oh, karya gue bagus nih, karya gue bisa nih, kayak foto yang si itu tuh, gitu kan. Karena gue sempat senengnya gini, gue kan sering nih, buka laptop, gue buka, gue strolling around aja. Dari Adobe kah? Dari Getty lah, dari ini, gue semuanya, gue cek semua, teman-teman. Gue cek, gue lihat kualitasnya, gimana ya? Kok bisa foto sebagus ini? Gue coba ulik, oke, ini kayaknya lensanya, pake lensa yang ini, ini paling gak harus pake ini, oke, propertinya ini, 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 gue ulik itu. Dan ketika gue coba untuk mengeksekusi yang udah gue ulik tersebut, dan berhasil, gue senengnya minta ampun, teman-teman. Nah, itulah dopamin yang gue selalu kasih dari waktu ke waktu. Sehingga, sehingga teman-teman, sehingga, gue ini konsisten, panjang. Karena gue udah happy dengan proses ketika gue nyetok. Gue udah happy di situ. Ketika gue udah happy, udah, selesai. hasilnya, itu adalah bonus lebih, menurut gue. Dopamin tambahan. Tapi bukan jadi dopamin yang utama. Karena kalau teman-teman balik lagi, kalau topamin utamanya adalah di penjualan, gue gak yakin bahwa kalian akan bisa menikmati prosesnya. Jadi, fokus taruh dopamin tersebut adalah di proses fotografinya. Proses menghasilkan karyanya. Ketika dopamin seorang microstock itu ditaruh, di proses berkaryanya, maka kalian gak akan merasa capek berkaryanya. Kalian akan bahagia berkaryanya dan hasilnya akan bagus. Ketika hasilnya bagus, itu akan laku cepat. Oke, gitu aja teman-teman. Podcastnya udah cukup panjang. Gue akan bikin seperti ini lagi. Waktu ke waktu, mungkin kalau bisa sih, tiap minggu gue bikin seperti ini. Tanggapan karya seperti apa soal dopamin dan cerita-cerita yang sebelumnya gue udah sharing di podcast kali ini. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di klik subscribe. Dan juga, teman-teman, jangan lupa untuk join di channel-channel yang gue udah ada. Ada dari WhatsApp, Telegram, juga ada juga apa lagi ya? WhatsApp, Telegram, sama Instagram. Follow Instagram gue di RSK11, di situ ada channelnya, ada microsoft.id club. Kalian bisa join di situ, karena di situ ada informasi-informasi yang terupdoe dan paling terbaru. Biar kalian gak ketinggalan notifikasi-notifikasi seputar isu-isu soal microsoft. gue Reski, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan!